Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel dongo animation apa kabar kalian hari ini kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu masih bersama admin om 90an yang masih kemarin menonton anime pada video kali ini kita akan coba bahas tentang trailer dari battle to the heaven live action kedua atau by Brick Spear kedua tapi sebelumnya admin mau ucapkan selamat merayakan hari idul fitri bagi teman-teman muslim yang merayakannya terima kasih berikan-ikan yang sudah mampir disini dan mohon maaf lahir dan batin juga ada salah oke kita mulai pembahasan jadi beberapa minggu lalu eh beberapa minggu lalu beberapa hari lalu lah namun ini sudah mendapatkan trailer dari battle to the heaven live action yang diperankan oleh He Lua Lua dan juga Ding Xiao Yi yang merupakan page bridge spirit kedua atau live action kedua dari battle to the heaven seri drama tv artinya per episode dan sebetulnya sebelumnya pernah bin bahas bahwa battle to the heaven dapatkan adaptasi live action itu dua jenis yang satu versi bioskop dan yang pertama lagi versi drama tv ya dan yang diperankan oleh He Lua Lua dan Ding Xiao Ying ini adalah versi drama tv yang sebelumnya pernah dibikin di tahun 2018 oleh Wu Lei ya tapi ya kita tahu bersama bahwa itu banyak mendapatkan respon negatif karena memang perubahan plot yang sangat drastis ya dan versi He Lua Lua ini adalah versi drama live action yang kedua yang menurut admin dari segi grafiknya ini cukup bagus dan yang lebih uniknya lagi adalah betul-betul di Xiaoyan dan Ding Xiao Ying yang memerankan Xiaosun Er ini berada di atas kepala ular api yang sudah jelas ini kalau di akademi jenai disebut sebagai api valid hotline ini mungkin berkolerasi dengan animasi betul terhitung saat ini yang juga berada di akademi jenai tentunya versi animasi dengan latar akademi jenai ini sangat menarik karena akan ada banyak pemain-pemain yang akan ditampilkan seperti zian tentunya dan juga ada mungkin nanti pemberan lainnya ya dan juga mungkin ada Han Feng disitu pertempuran-pertempuran seru yang saat ini juga kita rasakan di versi animasinya akankah bisa dibuat lebih seru di live actionnya meskipun ya biasanya sih jauh di animasinya ya tapi ya sampai saat ini setelah admin lihat trailernya versinya cukup bagus dan juga efek efek spesial efeknya lebih baik daripada live action sebelumnya Oke teman-teman yang belum menonton kita lihat dulu trailernya bersama-sama ya ini admin ambil dari waibu resminya kita lihat dulu nah trailernya resminya kita lihat sama-sama selamat menikmati 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 Oke, itu trailer ya, trailer terbarunya ya Dan kalian ingin lihat ini nantinya akan disiarkan di Wonder Feature Atau di Tencent juga ya, dan juga NCM Television Oke, dan dari ulasan plot tadi Kita bisa review sedikit demi sedikit Apa saja yang ditampilkan di trailer Yang pertama, ini sepertinya perjalanan Xiaoyan ke Akademi Jianan Di sini terlihat ada menara Sepertinya ini menara pembakaran ya Menara api pembakaran di Akademi Jianan Lalu ini sepertinya ada di ruo di dalam menara Sekiranya kita lihat scene-nya ini Akademi memang ada di apa Di pegunungannya Ini mungkin sama dengan latar cerita Dimana Akademi Jianan ini memang berada di pertengahan pegunungan sihir Ini kemungkinan adalah pohon kematian Yang memang dibuat oleh Akademi Jianan sebelum memasuki pintu gerbang Atau mungkin ini salah satu scene sebelum Xiaoyan memasuki Akademi Jianan Tapi kalau tidak salah memang di versi animasinya juga ada pohon seperti ini Ada yang terlewat tadi, sorry Nah disini ya Kita lihat disini Ada yang lucu memang Disini ada sosok Yalou Tapi sepertinya Yalou-nya berjalan kaki nih Yalou-nya berjalan kaki ya Gak terbang gitu Oke ini kelihatannya Xiaoyan menggunakan sayap ungu ya Ya sepertinya ini seseorang dengan sayap ungu Kemungkinan ini Xiaoyan Memang dari segi grafik lumayan lah ya Ini sepertinya sebelumnya ini dari Hall of Soul Sepertinya sosok dari Hall of Soul Ini sosok Sun R yang diperankan oleh Ding Xiao Ying Jika teman-teman yang pernah menonton live action Shaolin Ding Xiao Ying ini tampil sebagai Ning Rongrong ya Kalian mungkin masih ingat Nah ini Ding Xiao Ying ini adalah Artis yang memerankan Ning Rongrong dalam Shaolin Begitu teman-teman yang pernah menyimak seri live action dari Shaolin ya Dan dia memang cukup terkenal Apalagi di beberapa film sebelumnya Dia juga berperan sebagai peran-peran yang sangat disukai oleh para fansnya ya Begitu lanjut lagi yang tadi ya Ini Ini Xiaoyan Dari samping memang dari segi umur cukup hampir sama dengan Xiaoyan sih 17-18 tahunan ya itu sebetulnya Jadi ya dari segi umur memang cukup sesuai dengan Xiaoyan saat ini Nah ini yang unik Apakah kemungkinan wanita ini adalah Medusa Apakah mungkin ini Medusa Karena memang dari pelotak-pelotak Jianan kita tahu yang menjadi klimak itu memang Hubungan antara Medusa dengan Xiaoyan Kita tidak tahu di drama live actionnya nanti apakah juga ada Diadaptasi kembali menjadi drama live action hubungan antara Xiaoyan dan Medusa Tapi memang ini cukup skeptis ya Karena sebelumnya kita tahu di live action sebelumnya Yang pemerannya Wule itu Medusa Tidak ada hubungan sama sekali dengan Xiaoyan Dan juga pelot di pembakaran api juga tidak ada Dan lebih dominan didominasi oleh protagonis utamanya itu adalah Xiaoyan Yaitu dokter berkecil Sedangkan sementara malah menjadi orang yang jahat dan berhianat di akhir Memang akhir dari episode kemarin Betul-betul di heaven live action pertama memang jauh sekali Lebih menunjukkan Xiaoyan sebagai pasangan utama dari Xiaoyan Nah kita tidak tahu di sini apakah pemeran utamanya tentu saja akan sunar Dan hubungan dengan Medusa masih belum terkonfirmasi dari segi plot ceritanya Tapi dari segi grafik efek visual ini cukup bagus dibandingkan dengan live action pertama Dan tentu saja tidak ada doji kuda Karena sebelumnya yang banyak disesalkan adalah bahwa seorang dohuang doking itu menaiki kuda Bahkan dozing menaiki kuda itu cukup lucu ya Oke lanjut Oke Xiaoyan dengan pecah api Apakah ini Baicheng atau Baishan ya Xiaoyan menggunakan ini Pengguna tombak ini ada dua orang sih Bisa jadi ini Baicheng atau Baishan Geng putih yang kita tahu bersama sebelumnya ya Oke Dan pedangnya memang cukup unik dan berbeda dengan Xiaoyan ya Dan dia cukup kecil ya tidak terlalu besar Oke ini plot di dalam magma Di sini ada dua orang Jadi sepertinya itu sudah terkonfirmasi Ini ada Medusa juga di dalamnya ya Ini ada Xiaoyan dan Medusa Kemungkinan memang plot ini diambil Tapi tidak tahu apakah benar akan terjadi seperti yang terjadi di seri animasi Dan juga di seri novelnya ya Karena di seri komik dan live action sebelumnya tidak ada Hmm Ini ada api geocentric hijau ya Kenapa ada di luar pertanyaannya Ini sepertinya bentrokan antara Suner dengan Baicheng mungkin Ya sepertinya Disini memang terlihat cukup tampan lah Lumayan lah Kalau untuk memberankan pelatuk ganas utama Oke teman teman itulah trailer yang ditampilkan di Jadi betul-betulkan kedua ini diberi judul The Return of the Youth Jadi kembalinya Pemuda yang ditampilkan disini Tentu saja adalah Xiaoyan Oke Inilah poster utamanya Dan pedangnya ini cukup unik Memang kalau dibandingkan dengan pedang yang Xiaoyan Memang ini terlihat lebih kecil ya Lalu apalagi yang menarik disini Ini foto-foto menarik ya Nah ini dia yang tadi admin katakan Jadi sepertinya ini Medusa ya Ini foto Heluo-luo yang Dia seorang penyanyi kalau tidak salahnya Iya dia seorang penyanyi juga Dan untuk jadwal resminya juga memang belum diberitahu Tapi ketika trailernya sudah muncul Sebenarnya tidak akan lama lagi ya Dan jikapun sudah dililis Sepertinya akan ada pemberitahuan di Batu-tabu The Heaven Weibo resminya juga ya Disini tidak ada tanggal ya Ya belum ditentukan tanggalnya Tapi secara resmi kalau memang sudah dililis Berarti penjadwalannya sudah ada ya Cuman kemungkinan momennya ini Belum bisa ditampilkan karena Apakah mungkin menunggu Betul-betul The Heaven Animasi Nian Fan ini memasuki pertarungan di sekte Yunlan Karena memang kalau Versi Akarmijianan kan sekarang juga masih berjalan ya Kemungkinan memang menunggu momen-memen itu sih Oke teman-teman Sepertinya itu saja yang bisa saya bahas Sebagai awal dari Sebagai pemberitahuan awal dari Ternyata sudah ada progres dari Batu-tabu The Heaven Live Action ini Yang drama TV nya Kita juga masih menunggu informasi dari Batu-tabu The Heaven versi bioskopnya Yang belum ditampilkan Tapi drama TV ini dari segi efek Memang lebih baik daripada sebelumnya ya Dan tidak terlihat lagi Pemakai kuda-kuda Seperti The Heaven sebelumnya Oke bagaimana pendapat kalian Silahkan tulis di kolom komentar Dan Bagi teman-teman yang Sudah menonton video ini sampai akhir Terima kasih Dan kita akan bertemu lagi Di bahasan menarik selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh